sebagai pelunas hutang iya Astaghfirullahaladzim panas sekali nih auranya Astaghfirullahaladzim 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 mohon maaf masih bisa telat ini ngapain ada makhluk kayak gini di kuburan Astaghfirullahaladzim ini juga saya tidak tahu Astaghfirullahaladzim Assalamualaikum Assalamualaikum Pergi? Kenapa? Kenapa saya harus pergi? Kenapa? Kenapa? Jangan ganggu urusan kamu Mohon maaf, urusan yang apa? Urusan yang bagaimana? Ini gimana ceritanya Mas Hefi? Gitu Ceritanya Mister ya, itu makam yang itu Mister Tadi terbakar Mister Oh yang ini? Api keluar dari dalam tanah Mister Dari dalam makam itu Mister Api keluar Jangan dia yang mau bakar lagi Bisa jadi Mister Sebenarnya siapa kamu? Saya mohon maaf Tolong, oke Oke Kamu jangan keluarkan api kamu Padamkan api kamu dulu Padamkan tolong Ya, kita bicara baik-baik Ya Kita bicara baik-baik Kamu tidak bisa menghukum saya Meskipun saya Meskipun saya punya banyak dosa Kamu tidak bisa menghukum saya Karena Saya itu Masih hidup Saya juga Kecuali Saya sudah mati Ataupun sudah meninggal Baru kamu boleh menghukum saya Maka Saya minta Padamkan api itu Padamkan Tolong padamkan Mulai memadam Mister Iya Demi nama Allah La ilaha illallah La ilaha illallah Astaghfirullahaladzim 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 Ini seram sekali Ini sebenarnya Sosok dari mana ini? Kamu jawab salam saya Assalamualaikum 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 Apa ini gak ada Gak ada ini ya Ekspresi ya Astaghfirullahaladzim Ekspresinya mukanya serem banget gitu Kayak kejam banget orangnya Iya Mister Dari serot matanya pun Tajam banget Mister Ini mahluk apa sih sebenarnya Mas Sefi Saya gak tau Mister Tiba-tiba nongol Setelah Makan itu Padam Mister Astaghfirullahaladzim 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 mister panas banget mister nih badan saya langsung panas mister Astagfirullahaladzim 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 Mohon maaf Saya itu disini Baik-baik, saya pun enggak tahu perihannya bagaimana Tentang kamu melakukan apa Terhadap makam yang disitu Tapi Ini bukanlah tanggung jawabmu untuk mengusir kami Karena kami manusia Kami adalah wujud yang nyata Iya, betul sekali Siapa kamu? Astagfirullah Astagfirullah Mohon maaf Saya lancang Maafkan kami Maaf saya Jadi teman-teman Ini adalah jelmaan Bukan jelmaan ya Ini anak buah dari Malekat Mungkar dan Nakir teman-teman Yaitu sedang menyiksa Makam-makam yang ada disini teman-teman Makanya wajahnya itu Kalau disoom ya Mas kameramen tolong disoom Wajahnya itu cukup mengerikan Wajahnya itu merah Penuh amarah Dan kalau dia marah Pecutnya itu akan menyala Dan sebenarnya jatuh memiliki taring Iya Seram sekali Ini bukan dari golongan setan ya teman-teman Tapi ini adalah penyiksa buat Kaum manusia Astagfirullah Dan kita tadi dianggap Mengganggu Urusan dia Iya Astagfirullah Ini memang mengganggu urusan dia gimana? Apakah Mas Sefi mengambil sebuah jasad yang dari dalam Kubur? Astagfirullah Mungkin Itu mister Astagfirullah Memang sebenarnya mister Tadi itu jasadnya Atas izin Allah mister Astagfirullah Bisa ketarik ke atas mister Wujud nyata mister Wujud nyata siksaan mister Tapi hanya sebentar saja mister Sebenarnya langsung Terus Langsung ketarik lagi ke dalam tanah Oh gitu? Iya Oh gitu Mas Sefi Iya mister Astagfirullah 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 Oh Pantes ya Mungkin Dari kejadian itulah Saya dianggap mengganggu beliau Mister Oh ini Karena memang sudah Tugasnya beliau sedang menyiksa Seperti itu mister Ini Mas Sefi yang Udah Kelewatan sih Harusnya kalau Yang Umen dengar saja sih Gak apa-apa Makanya dia itu marah Tadi wujud nyata Jenasanya itu Langsung ditarik lagi ke dalam mister Oh Hanya sebentar saja mister Dia atas Astagfirullah Astagfirullah Oh dia sudah gak marah dengan kita Dia sudah mengecilkan Campuknya Mas Sefi Saya boleh mendekati Assalamualaikum Ini pertama kali teman-teman Saya menjumpai Utusan Bahkan anak buah Dari mongkar dan nangkir Teman-teman Bahkan Pecutnya pun bisa memendek Dan Tetap Mengeluarkan Barang api Ini Teman-teman Wujud ini benar-benar Tegak Gagah Teman-teman Cuman mukanya itu sangat seram sekali Inikah Wujud yang akan kita temui nanti Ketika kita mati Walau-wala mister Bisa jadi mister Astagfirullah Assalamualaikum Ini sungguh Kuasa Allah ya mister Kita bisa Menjumpai Sosok seperti ini Yang berasal dari Dalam kubur Yang berdukas Menyiksa-menyiksa Orang yang Berbuat dosa Saya mohon maaf Apakah Ada Suatu Amalan Ataupun Sesuatu hal Yang bisa Meringankan Beban Dari Sang Roh yang ada Di dalam kubur Oh Astagfirullah Astagfirullah Jadi teman-teman Kalau sudah Di dalam kubur Itu Tak ada Satupun Ya teman-teman Yang bisa Menghalangi Bahkan Yang bisa Melindunginya Iya Enggak ada Satupun Yang ada itu Hanya Kiriman doa Tapi ketika doa itu Berhenti dikirim Akan Berlanjut lagi Teman-teman Karena apa Di alam kubur itu adalah Alam pembalasan Teman-teman Astagfirullah Karena sosok ini Teman-teman Jika ada Orang yang mendoakan Sosok ini akan Menghormati Orang yang mendoakan Iya Jadi dia akan Berhenti Sejenak Tapi ketika Yang mendoakan Pergi Maka Dia akan Melanjutkan Campuknya itu Yang berbentuk api Astagfirullah Lailailama Tersiluh Oh Allah Akbar Allah Akbar Oh Dan manusia Tak ada yang Akan mampu Bahkan Menyentuh sedikitpun Tidak ada yang bisa Boleh Saya coba Bismillahirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahman Astagfirullahaladzim Panas sekali Panas sekali Astagfirullahaladzim melebihi api api macam apa api macam apa ini mati rasa tangan saya mas Hefi Astaghfirullahaladzim 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 Ini dia mister Apa? Ini dia mister Jadi ini yang tadi? Iya mister Astaghfirullahaladzim Inilah yang sedang disiksa oleh beliau mister Tangan saya sakit ceng gak bisa fokus mas nevi Astaghfirullahaladzim Ini masih hidup kah? Dia sudah meninggal mister Tangan saya mati rasa mas nevi Astaghfirullahaladzim Ya Allah mister Astaghfirullahaladzim Eh sembuh Sembuh mister Oh dia yang jadi kesakitan Astaghfirullahaladzim Kok bisa gini ya? Astaghfirullahaladzim Iya mister Astaghfirullahaladzim Ini kenapa ini bisa kayak gini? Ini yang saya tahu mister Dia ini adalah dulunya itu seorang rencana dan dia itu membongkar sebuah masjid makanya dia disiksa seperti ini astagfirullahaladzim dia juga membongkar masjid lalu pala didirikan digantikan dengan tempat karoke tempat-tempat hiburan malam astagfirullahaladzim sungguh tidak manusiawi sekali dia mister dia juga menyiksa orang-orang yang mempunyai hutang sama dia yang tidak sanggup untuk melunasinya astagfirullahaladzim ini sesuatu hal yang memang ini ya mengerikan dia ini mengawalkan orang yang sangat panas sekali tapi ini loh yang saya salutkan itu ya teman-teman ya dia ini utuh loh kain kafannya masih putih loh ya Allah teman-teman ini buat kalian ya yang memang suka berbuat yang tidak-tidak jadi saya mohon apalagi merampas uang orang apalagi masjid yang sudah dibangun terus di ini hati-hati ya teman-teman ya saya sudah merasakan sendiri betapa sakitnya tangan saya mungkin jika ini dipegang oleh anak kecil ya ataupun orang biasa maka bisa saja patah tangannya teman-teman astagfirullahaladzim bukankah kamu tadi disana kenapa kamu disini kenapa kenapa oh jadi kamu ingin menyiksa dia lagi gak ada henti-hentinya terus menerus astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim kalau saya kirimkan doa kepada dia apakah kamu akan berhenti oh iya ternyata berhenti hanya seketika didoakan saja coba kita coba ya mas sefi ya iya mister alfateh ya iya mister ini namanya siapa ini ini disini ya belum itu mister oh Pak Parno ya Parno ila khususan ila ruhi arwahi wal jasati Bapak Parno Al-Fatiha audzubillahimina syaitanirrojim bismillahirrohmanirrohim alhamdulillahirrobbilalamin arrohmanirrohim malik yawmidin iya kanakbuduwa iya kanasta'im idina syirotol musta'kim syirotol ladinaan ngamtang alaihim ghoil mahdubing alaihim walabdolin amin amin benar sekali mister iya dia langsung tenang mister iya tenang eh kok gerak lagi gerak lagi mister dia mister oh jadi seperti itu iya mister astrolazim ternyata benar mister oh kalau didoakan memang tenang tapi kalau sudah berhenti kayak gini lagi astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim jadi kamu membakar dia sampai habis lalu utuh lagi bakar lagi sampai habis sampai meleleh tubuhnya abah sudah jangan ganggu kamu ini tidak pantas disontongkan untuk manusia seperti kami oh baiklah baiklah kalau gitu kalau memang ini tidak pantas untuk dipertontonkan oleh kami kami mohon maaf maafkan kami iya kami terlalu ikut campur kami mohon maaf sebenarnya tidak ada niatan kami untuk mengganggu kamu untuk menyiksa siapapun untuk menyiksa orang-orang yang sudah mati kami tidak ada niatan tapi ini bisa menjadi pembelajaran buat kami iya kenapa karena kami itu sering lalai dengan adanya kamu dan jasad ini itu membuat kami mengingat betapa ngerinya dia alam kubur ini astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim ya Allah ya Rabbi astagfirullahaladzim maafkan kami maafkan kami sekali lagi baiklah silahkan silahkan jika kamu ingin membawa dia masuk ke dalam liang kubur lagi silahkan iya lanjutkan saja karena itu sudah jadi tugas kamu saya pun saya pun hanya berharap kalau keturunanku cucu-cucuku anakku tidak akan pernah mengalami siksaan seperti dia ya Allah aku pun sangat bersedih ya Allah Allahu Akbar Allahu Akbar walillahirham ya Allah bahkan jika saya yang mengalami ini pun saya gak bisa ya teman-teman ya saya gak bisa bahkan Mas Hefi pun gak tahu saya gak tahu ya Allah ternyata begini ya Allah iya ya Allah ya Allah Bismillahirrahmanirrahim ya Allah cukuplah kengerian azab ini saya tidak ingin tidak ingin ya Allah saya tidak ingin saya melihat seperti ini lagi ya Allah saya tidak ingin melihat hal seperti ini ya Allah Allahu Akbar Allahu Akbar walillahirham Allahu Akbar Allahu Akbar walillahirham Astagfirullah Alhamdulillahirrahmanirrahim ya Allah ya Allah sehingga kembali mister begitu ke jasad akhirnya saya tidak tidak melihat hal ini lagi saya gak tega teman-teman ya Allah saya gak tega ya apalagi ini melihat tanda jenazah tanda patok terbakar teman-teman sampai keluar ke dunia nyata Astagfirullah sampai keluar ke dunia nyata seperti ini ya Allah Astagfirullah Allah kita memang di dunia ini kadang selalu memikirkan harta 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 kerakusan kita ya Allah jangan jadikanlah kami manusia-manusia yang rakus seperti kaum Zionis ya Allah Astagfirullah bayangkan saja teman-teman bayangkan saja jika hal ini terjadi pada diri kalian sendiri kelak nanti ataupun diri saya bayangkan saja bagaimana dasarnya bagaimana mengerikannya perbuatan kita yang di alam nyata di alam dunia akan dibayar seperti ini jika perbuatan kita itu salah di jalan Allah teman-teman Astagfirullah saya pun gak bisa bayangkan teman-teman saya saja yang tidak dicambuk hanya menyentuh sedikit saja tangan saya sampai terbakar mati rasa-rasanya saya tangan ini kembali ketika saya menentuh jasad ini Astagfirullah Ya Allah Ya Rabbi Ya Allah Ya Rabbi Ya Allah Ya Rabbi Ya Allah Ya Rabbi ini beda malam hari benar-benar ya kita mendapatkan pelajaran yang sangat dalam sekali iya iya maka dari itu teman-teman ketika kita punya salah sedikit pun ya teman-teman salah sedikit pun saya anjurkan selalulah sholat taubat teman-teman kalau bisa setiap hari sholat taubat teman-teman karena apa? karena kita tidak tahu sampai kapan kita akan hidup teman-teman sampai kapan Ya Allah saya sampai menangis seperti ini Ya Allah sampai kapan kita akan hidup saya pun gak tahu ya maka kalau kita diberi kesempatan kita memohon tolong mohon ampun kepada Allah SWT Astagfirullahaladzim karena permohonan ampun jika kita sudah berada di dalam kubur itu sudah tidak ada gunanya teman-teman semua sudah ditutup semua sudah terlambat bahkan doa itu yang kita kirim itu hanya meringankan memberi kesejukan secuil saja betul sekali gak seberapa ketika kita berhenti Ya Allah Ya Allah Astagfirullahaladzim saya lebih lebih baik ya teman-teman kalau kita memiliki harta ya sisihkanlah harta itu untuk harta di jalan yang memang dapat mengalirkan rezeki dan pahala terus menerus selama masih ada orang ya teman-teman ya misalkan kayak punya tanah dibangun masjid itu kan ada orang terus yang ke masjid punya tanah direlakan untuk membangun jalan itu yang akan menolong kita karena apa karena setiap kita memberikan jalan itu teman-teman ya itu akan dipakai oleh orang terus dan orang itu akan mendapatkan keberkahan kalau orang itu berjalan untuk mencari nafkah kalian akan dapat pahala kalian akan diringankan makanya dari itu kita harus memperbanyak amal kita memperbanyak pahala kita memperbanyak sedekah kita di jalan yang benar teman-teman bukan bukan berarti kita punya uang kita sedekah sedekahnya buat apa ya sedekahnya buat mampok-mampokkan ya ada orang ini mampok ya ini dikasih ini saya sedekah salah itu teman-teman salah salah dan juga saya peringatkan buat orang-orang yang ditambil masjid ya yang setiap hari Jumat orang itu menyisihkan uangnya untuk beramal itu kan di kotak amal itu mereka menyisihkan uang supaya bisa dicerahkan orang yang membutuhkan ataupun dijadikan benda yang dibutuhkan bukan ditabung disimpan di bank bagaimana uang amal itu akan berputar kalau kalian hanya menyimpannya di bank tapi menggunakannya beberapa tahun kemudian mereka itu sudah menunggu menunggu amalnya jadi kalau bisa ada uang ya dalam satu bulan uang itu berapa ya dikeluarkan jangan ditampung di bank ini dana infak ini nyampe sekian juta nyampe sekian ratus juta tidak kalian gunakan hanya ditampung di bank nunggu pembangunan ya mereka sedang menunggu amal mereka astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim ya Allah bukan nominal besar atau kecil yang dicatat teman-teman tapi keikhlasan hatinya teman-teman keikhlasan hatinya ikhlas lilai tangalah ini untuk infak sodakoh ini saya sedih kalau melihat hal kayak gini loh jadi ingat macam-macam ingat gak jelas gitu loh astagfirullahaladzim ini pandangan yang lebih ngeri daripada ini kalian bisa lihat aja wajah dari anak buahnya mungkar dan nakir itu aja seperti itu apalagi pemimpinnya mungkar dan nakir seperti apa seperti apa ngerinya sampai kita pun gak bisa berkata-kata gak bisa berbohong manro buko syopo Tuhanmu syopo pangeranmu kita gak bisa berbohong karena melihatnya aja udah ketakutan astagfirullahaladzim udah masih film saya gak kuat kalau disini lama-lama ya mister ya teman-teman mungkin saya sama mister ek akan undur diri ya coba kalian renungkan lagi ya itu juga saya dengan mister ek akan merenungkan semuanya kejadian pada malam hari ini udah mister mungkin saya tutup assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam mungkin kita akan merenungkan doa lagi mister ini ya sebelum kita pulang ya udah kita baca ya sini aja masafi masafi hafalkan insyaallah mister a'udhu billahi minasyaitanirrojim bismillahirrohmanirrohim yazin wal quranil hakim innakala minar murzalin ngalaziratil mustaqin tanjilal ngajizirrohim yang terima kasih Terima kasih.